Baik sahabat semua pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara menyiapkan pemasaran untuk ternak ayam pelung kita Dalam sebuah usaha apapun tentunya pemasaran ini sahabat semua adalah mata rantai yang sangat penting yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya Apalagi untuk usaha ayam pelung kita berhubungan dengan makhluk hidup Jadi ketika ayam pelung ini dewasa tentunya akan menguras lebih banyak modal karena untuk biaya pakan Jadi kalau tidak cepat-cepat untuk kita jual maka sulit sekali ayam kita akan tertutupi oleh biaya pakan Sahabat pelungar semua pemasaran ibarat sebuah pintu untuk masuknya keuangan dalam sebuah perusahaan Semakin lebar pintu pemasaran terbuka maka semakin banyak pula pendapatan yang akan kita peroleh dalam peternakan ini Semakin banyak segmen pasar yang dapat dibidik pasti keuntungan yang didapatkan oleh kita semakin tinggi Untuk memasarkan ayam pelung ini sahabat semua tidak sulit-sulit amat gitu ya Karena sekarang kalau pun suaranya ayam pelung kita kurang bagus maka kalian bisa menjual ke pasar-pasar Atau kalian bisa menjual ke restoran-restoran yang menyediakan ayam kampung gitu ya Menu ayam kampung dan kalau di tempat kami sahabat semua banyak para pengepul yang keliling ke setiap kandang Untuk mencari daripada bibit-bibit daripada ayam pelung kita Baik itu untuk dijadikan bakalan ayam pelung suara yang bagus Ataupun untuk dijadikan ayam pedaging Nah untuk skala yang kecil sahabat semua kita ternak dalam skala kecil tentunya tidak akan bingung ya Menjual untuk pemasaran daripada ayam pelung kita Namun jika populasi atau bisnis ayam pelung kita dalam kapasitas yang banyak Tentunya kita harus mempunyai sahabat semua Membangun jaringan pemasaran yang lebih luas dan mendalam gitu ya Dengan demikian sahabat semua hasil panen dari ternak ayam pelung kita Itu melimpah dan tetap sahabat semua ada yang mampu untuk menyerapnya Nah sahabat semua jangan khawatir Sedikit kami memberikan info buat sahabat semua Untuk pemasaran sekarang banyak kaulah muda yang menjual secara online ya Kalian bisa masuk ke grup peternak ayam pelung yang ada di seluruh Indonesia sahabat semua Jadi kalian bisa memasarkan lewat aplikasi facebook gitu ya Atau kalian sahabat semua bisa masuk ke komunitas-komunitas ayam pelung yang lainnya Dan yang ketiga sahabat semua kalian juga bisa menjual produk untuk ayam pelung kita Di berbagai marketplace yang ada di Indonesia ya Seperti Tokopedia, Lajada, Shopee, Bukalapak gitu ya Sekarang banyak tersedia aplikasi untuk para penjual online gitu ya Jadi sahabat semua bisa menjual dengan mudah Atau kalian juga sahabat semua bisa membuat sebuah channel di Youtube Untuk melebarkan sayap Agar kalian diketahui oleh banyak orang bahwa kalian itu adalah peternak daripada ayam pelung Dan tentunya kalau kalian ingin mempunyai nama yang lebih terkenal Kalian juga harus mengikuti kontes ajang kontes ayam pelung ya Semakin kalian mempunyai ayam yang bagus Maka semakin kalian disegani Dan tentunya untuk pemasaran daripada anak ayam pelung kita itu Akan lebih cepat keluar dibandingkan dengan kalian peternak biasa Demikian mungkin sahabat semua yang dapat kita sampaikan untuk saat ini Bagaimana cara agar kita bisa memasarkan produk ternak kita ke banyak orang Semoga videonya membantu Terima kasih Semoga kalian sukses dalam peternaknya Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya